Jadi kita Bani Adam itu, itu sudah dimuliakan oleh Allah SWT dari banyak yang Allah ciptakan. Dari badai hewan, dari tubuh-tubuhan, dan yang lainnya. Banu Adam, anak Adam dimuliakan oleh Allah SWT. Ini sebenarnya sebuah dalil. Ini sama saja laki-laki dan perempuan itu sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Allah menciptakan mereka sama. Makanya Allah mengatakan, Kami ini menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Sama dalam penciptaan. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Di ayat, di lanjutan ayat itu gak ada perbedaan. Yang ada perbedaan di sisi Allah. Allah inna akromakum ingdallahi atkakum yang paling takwa. Dan itu bisa diraih melalui perindividu orang. Bukan dari asal penciptaan. Asal penciptaannya sama. Laki-laki dan perempuan. Kok ada orang yang mengatakan, Laki-laki dihinakan, Ketimbang laki-laki. Perempuan dihinakan, ketimbang laki-laki. Para wanita dihinakan, ketimbang laki-laki. Sama manusia, anak Adamnya sama. Di antaranya lagi, Wanita memiliki hak. Sebagaimana laki-laki juga memiliki hak. Dalam bab apa? Dalam bab menggunakan hartanya. Laki-laki punya harta, Dia gunakan hartanya. Terserah dia. Dalam bab selama itu ada, Selama itu diperbolehkan oleh syariat. Wanita kalau dia punya harta, Ya terserah dia. Boleh dia belanjakan, Boleh dia beli apa-apa, Sesuai dengan yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi sama. Imam Ibn Qudama, Rahimallahu ta'ala, Dalam kitab Mughni, Jus 6, Halaman 602-604. Beliau mengatakan begini, Lil mar'atir roshidati, Atta surrufu fi maliyakullihi, Bagi wanita, Yang roshida, Yang memiliki akal, Yang ngerti tentang, Manfaat hartanya. Bagi wanita, Yang mengerti tentang, Penggunaan harta, Dan manfaatnya harta, Dia ngerti ini, Boleh bagi dia, Atta surrufu fi maliyakullihi, Boleh menggunakan, Hartanya semuanya. Baik di jual, Baik transaksi jual beli kah, Baik itu mau dikasihkan, Diibahkan ke orang kah, Diadiahkan ke orang kah, Murni haknya dia. Sama aja dengan laki-laki. Sama aja lagi-laki. Allah mengatakan apa? Fa'in anastum minum rusda, Fatfau ilayhim amwalaw. Jikalau kalian itu, Menjumpai dari anak-anak yatim, Memiliki sifat rusda, Mengerti pengaturan harta, Mengerti cara membelanjakan harta, Punya ilmu itu, Fatfau ilayhim amwal. Serahkan aja harta itu ke mereka. Penyerahan harta kepada mereka, Mereka itu siapa? Anak yatim, Baik laki-laki, Maupun perempuan, Serahkan kepada mereka. Perintah menyerahkan kepada mereka, Berarti apa? Boleh bagi mereka, Menggunakannya, Membelanjakannya, Mengaturnya, Terserah dia. Dan itu sama, Antara laki-laki dan perempuan. Dari mana, Kok bisa, Dihinakan, Dan dibedakan, Antara laki dan perempuan, Dalam sisi ini gak ada. Sama.